Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Jateng Post TV yang berbahagia Pertama, marilah kita panjatkan rasa sunggur kita kehadirat Allah Atas segala karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita Pada hari ini, di bulan puasa Ramadan ini Kita menemukan kebahagiaan yang luar biasa Terutama ada amalan-amalan yang sungguh sangat cerdas Bagi orang yang mengetahuinya Amalan apa itu? Yaitu amalan memberi makan bagi orang yang berbuka puasa Ini adalah amalannya orang cerdas Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pahala Sebagaimana pahala orang yang berkuasa itu Tanpa harus mengurangi dari pahalanya orang yang berkuasa itu Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memberi berbuka puasa kepada orang yang sedang berkuasa Dia akan mendapatkan seperti pahalanya yang orang sedang berkuasa tersebut Tanpa harus dikurangi sedikit pun Ini yang luar biasa, amalan cerdas Bagi orang yang mengetahuinya tentu akan menjadi rebutan amalan seperti ini Apalagi kita tahu bahwa Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain bersabda Bahwa barang siapa yang menyediakan peralatan untuk kepentingan kebaikan Maka dia mendapatkan pahalanya yang sama Barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan peperangan Dia akan mendapatkan pahalanya jihad Apalagi kalau orang yang sedang berkuasa itu Yang diberi makan itu Yang diberi buka itu adalah orang yang mau berdoa kepada Allah SWT Karena ada tiga doa Yang oleh kata Rasul yang tidak mungkin ditolak oleh Allah SWT Doa yang pertama adalah Al-imamul adil Doanya imam yang terpercaya Doanya imam yang adil Doanya pemimpin yang adil Pemimpin yang adil Dia akan memberikan doanya kepada masyarakatnya Itu doanya jaspleng Pasti diterima Ini yang hebatnya Al-imamul adil Yang kedua adalah doanya orang yang berkuasa ketika dia sedang berbuka Sedang dia berbuka Dia doanya sangat mustajam Diterima oleh Allah SWT Apalagi dia berterima kasih Berdoa kepada Allah Terhadap orang yang telah memberinya dia berbuka Dia akan mendapatkan masya Allah Karamah yang luar biasa Ini yang kedua Dan yang ketiga adalah doanya orang yang didolimi Doanya orang yang didolimi Juga termasuk mendapatkan mustajab dari Allah SWT Tidak Ditunggu-tunggu lagi Pasti langsung jaspleng Nah Oleh karenanya Kembali lagi kita ke bahasan Bahwa barang siapa yang memberi makan Berbuka puasa Bagi orang yang berpuasa Dia mendapatkan pahala seperti itu Oleh karenanya Mari kita berbondong-bondong Untuk memberi makan orang yang berbuka puasa Dan bagi orang yang berpuasa Jangan juga khawatir Oh aku mau melu makan Karena takut pahalaku nanti diambil Dia dapat pahala Jangan Jangan khawatir Karena dia akan mendapatkan keberkahan di satu sisi Yang kedua Pahalanya sama sekali Dia diambil oleh orang yang memberikan buka kepadanya Inilah imah yang luar biasa Bagi orang yang cerdas Mengetahui bagaimana seharusnya Dia dalam puasanya Pulis saja amalnya sedikit Barangkali tilawahnya sedikit Terus kemudian Ya mungkin ibadahnya juga kurang-kurang Ibadahnya kurang banyak Tetapi Kalau anda cerdas Anda pinter Gunakan kesempatan dalam bulan puasa ini Memberi makan orang yang berpuasa Terutama Apabila orang yang berpuasa itu adalah Orang-orang yang soleh Orang-orang yang membutuhkan Orang-orang yang istimewa Anak-anak yang penghafal Al-Quran misalnya Masya Allah Anda akan mendapatkan pahalanya Tidak hanya pahalanya Anda sendiri Tetapi pahalanya Anak-anak yang sedang belajar Al-Quran Menghafalkan Al-Quran Orang yang membaca Al-Quran itu Luar biasa kan Apalagi kalau kita tidak bisa baca Al-Quran Tetapi kita bisa mendapatkan pahalanya Al-Quran Apalagi kalau kita tidak bisa bersolat tahajud Tetapi kita mendapatkan pahalanya orang sholat tahajud Apalagi kita tidak bisa beramal soleh Yang berlebihan Tetapi kita akan mendapatkan amal solehnya orang Yang sedang berpuasa itu Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua Sehingga kita bisa melaksanakan Dan memberikan puasa kepada Memberikan buka puasa kepada orang yang sedang puasa Kita lihat berita yang viral beberapa tahun ini Bahwa Orang-orang di Madinah Di Masjid Nabawi Itu bagaimana mereka berebut Berebut untuk memberikan buka Bahkan orang-orang ini menggandeng orang itu Semacam mencari calon Menggandeng orang itu agar apa? Agar tidak lepas Agar dia bisa mengikuti buka bersama dengan dia Karena dia tahu Bahwa orang memberi makan Orang yang berpuka puasa itu Pahalanya Seperti orang yang sedang berpuasa tersebut Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!